Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Saya Nurfa Uziyati Mahasiswa Poltecas Mataram Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Kita berjumpa disini Dalam video pembelajaran Mata Kelia Psikologi Perkembangan Dengan dosen pengampu Yang terhormat Ibu Fitra Arsinur Koriah SST MK Psikologi Perkembangan Harus dipahami oleh kita semua Baik itu petugas kesehatan Maupun masyarakat umum Karena sehat bukan saja Secara fisik tapi juga Secara psihis atau mental Dan sosial Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas analisa metode PICO Sebuah penelitian Pada jurnal perkembangan kognitif Fisik motorik Sosio-emosional Dan penanaman nilai-nilai agama Pada masa Pranatal Dimana metode PICO ini Merupakan sarana yang dapat digunakan Untuk membantu tenaga kesehatan Dalam pencarian informasi klinis Saat ini Semua keputusan klinis Dibuat berdasarkan Epidem Base Keputusan diambil Berdasarkan informasi klinis Yang valid Tetap semangat untuk terus belajar Selalu ada kemauan Untuk menjadi lebih baik Selamat menyaksikan Pertama P populasi dan masalahnya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Dan pendekatan library research Studi pustaka Yaitu penelitian yang subjeknya Berupa literatur kepustakaan Dengan populasi ibu Dalam masa Pranatal atau hamil Dengan masalah Perkembangan kognitif Fisik motorik Sosio-emosional Dan penanaman nilai agama Pada masa Pranatal 2. Intervensi Menurut penelitian ini Intervensi yang bisa kita lakukan adalah Yang pertama Memperhatikan kesehatan ibu Dan asupan gisinya Baik sebelum dan selama kehamilan Sangat berpengaruh Terhadap kelahiran bayi yang sehat 2. Perhatian dari ayah dan ibu Selama masa kehamilan Juga mendorong perkembangan calon bayi 3. Mengetahui pola perkembangan Prakelahiran yang normal Beserta praktik yang mendukung Dan harus dilakukan Selama proses kehamilan 4. Pentingnya Pemberian rangsangan sejak dini Merupakan satu hal Yang perlu diberikan kepada anak Untuk meningkatkan Tingkat intelektual Dan kreativitas anak 5. Cerita dengan suara keras Lebih mengaktifkan rekaman Ingatan bayi Ketimbang ibu yang sama sekali Tidak pernah membacakan cerita Pada masalah kehamilan Selanjutnya Berkomunikasi dengan bayi pralahir Bisa melalui sentuhan Getaran Gerakan Suara Dan cahaya Memberikan dampak positif Bagi ibu Intervensi selanjutnya Yaitu Rangsangan musikal Yang berasal dari Lantunan ayat-ayat Al-Quran Yang disertai dengan Sentuhan spiritual Tanpa disertai bunyi alat musik Mampu memberikan rangsangan kedamaian Ketanangan jiwa Ini memberikan dampak positif Bagi ibu Selanjutnya Memberi stimulasi pada jamin Membalai Mengusap dengan lembut Mengajak berbicara Mendongengkan Intervensi selanjutnya Mengikuti kegiatan pengajian Ikut kegiatan sosial Di lingkungannya Banyak memberikan Dan menolong orang lain Di masa kehamilannya Adalah Salah satu cara Untuk mendidik anak Di masa pranatal Agar Anak tumbuh Dan berkembang Dengan nilai-nilai sosial Dan solidaritas yang tinggi Menanamkan nilai agama Pada masa pranatal Dengan metode bercerita Berdoa Jikir Berdialog Dan beribadah Intervensi selanjutnya Orang tua Ibu dan bapak Senantiasa Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui ibadah wajib Maupun sunnah Berahlak mulia Ahlak orang tua Mempunyai pengaruh Dan menjadi rangsangan Yang positif Bagi anak Dalam kandungan Di antaranya Kasih sayang Sopan santun Dan lemah lembut Pemaaf Rukun dengan keluarga Dan tetangga Yang ketiga C Comparison Ataupun perbandingan Ibu yang membacakan Cerita-cerita Dengan suara keras Lebih mengaktifkan Rekaman ingatan bayi Dibanding Ibu yang sama sekali Tidak pernah membacakan Cerita pada masa kehamilan Selanjutnya Janin dalam kandungan Secara terus-menerus Mendapatkan Stimulasi Atau rangsangan Positif Maka kelak Anak tersebut Akan menjadi anak Yang lebih cepat Perkembangan otaknya Dibanding Teman-teman Yang tidak Mendapatkan Stimulasi Saat masih Dalam kandungan Yang keempat Outcome Atau hasil Berdasarkan Dari teori-teori Di atas Bahwa perkembangan Pranatal Dari segi Kognitif Seperti ketika Bayi mengisap Jari di dalam rahim Ketika bayi Merekam Setiap Pembicaraan Ibunya Ketika Ibu sedang Membacakan Cerita-cerita Dengan keras Pada masa kehamilan Serta Merasa Dan mengetahui Perbedaan Antara gelap Dan terang Dari segi Fisik Secara fisik Nampak Bahwa Setiap Bulannya Bayi Mengalami Perkembangan Misalnya Pada bulan pertama Yaitu Pertumbuhan otak Susunan Saraf Tulang belakang Dan wajah Mulai terbentuk Panjang janin Lebih kurang 2 cm Bulan kedua Yaitu Usa ini Tulang punggung Sistem saraf Otak Jantung Mulai berkembang Mulai tumbuh Hidung Bibir Lidah Gigi Warna mata Jari-jari Dan kaki Panjang janin 2,5 cm Dan hingga Bulan ke-9 Sehingga Bayi siap Untuk lahir Dari segi emosi sosial Tanpa banyak disadari Ibu dan janin Sudah memiliki hubungan emosional Yang sangat kuat Janin bisa merasakan Emosi ibu Baik saat senang Atau sedih Melalui hormon ibu Yang disalurkan Kedalam tubuh janin Jika janin Dalam kandungan Secara terus-menerus Mendapatkan Stimulasi Rangsangan positif Maka Kelak Anak tersebut Akan menjadi Anak yang lebih cepat Perkembangan otaknya Penting untuk orang tua Menanamkan nilai agama Di masa pranatal Metode yang dapat dilakukan Oleh orang tua Dalam menanamkan nilai agama Pada masa pranatal Yaitu Bercerita Berdoa Berjikir Berdialog Dan beribadah Para sahabat super semuanya Itulah beberapa hal Tentang pembahasan jurnal Perkembangan kognitif Fisik motorik Sosial emosional Dan penanaman nilai agama Pada masa pranatal Dengan menggunakan Metode Pico Semoga Video pembelajaran ini Bermanfaat Untuk kita semua Baik sebagai Petugas kesehatan Maupun masyarakat Secara umum Tetap semangat Untuk menjadi Lebih baik Mari bersama Mengabdi Untuk negeri Bersama Kita bisa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh